Sementara itu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memantau kondisi banjir yang melanda hampir merata di seluruh wilayah di kota Semarang. Ganjar juga menemui sejumlah warga yang terdampak banjir. Dengan mengenakan jas hujan dan topi BPBD, Ganjar menerjang banjir dan tampak menemui sejumlah warga yang terendam banjir. Ketinggian air berkisar antara 30 hingga 50 cm itu membuat aktivitas warga menjadi terganggu. Sejumlah kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 yang nekat menerjang banjir mogok karena mesinnya kemasukan air. Banjir kini mengakibatkan sejumlah jalan protokol di Semarang terendam. Seperti misalnya di Jalan Panturaka Ligawe, Simongan, Mangkang, Kota Lama, MT Hariono, Pemuda hingga kawasan Simpang, Lima, Semarang. Petugas Kepolisian dari Satlantas, Polrestabes, Semarang bersama dengan Polda, Jawa Tengah bersiaga di poster padu kawasan Simpang, Lima, Semarang ikut membantu sejumlah pengendara untuk melintasi banjir di kawasan Simpang, Lima. Sementara itu masyarakat diminta untuk tidak keluar rumah jika tidak ada keperluan yang mendesak. Warga juga diminta menghindari daerah-daerah yang terdampak banjir. Terima kasih telah menonton!